Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode sebelumnya, saya sudah pernah bahas gimana cara saya simpan Bitcoin saat ini. Namun Sobat Pintar kan belum tahu nih kenapa saya bisa tiba-tiba pindah haluan seperti demikian. Dan tentunya di episode hari ini, saya ingin menceritakan nih gimana kronologisnya agar Sobat Pintar bisa menghindari hal yang serupa yang terjadi kepada saya. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh Rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin dan kadang-kadang di hari Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode dari Duit Pintar. Langsung kita bahas gimana kronologis ceritanya. Jadi di episode sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, saya pernah cerita bahwa saya simpan Bitcoin dalam bentuk software wallet. Walaupun memang ada opsi untuk simpan dalam bentuk hardware wallet. Namun baru-baru ini saya cerita sedikit bahwa saya sudah mengubah penyimpanannya menjadi hardware wallet dikarenakan ada musibah yang menimpa saya sendiri. Yaitu saya kehilangan sebagian dari Bitcoin saya yang dikarenakan adanya peretasan pada dompet saya yang saya simpan di HP saya. Padahal saya sendiri, saya bisa dikatakan cukup pede, cukup aman, dan cukup menjaga private key saya supaya nggak bocor kemana-mana. Namun sayangnya karena saya simpan di HP dan mungkin saya teledor, akhirnya saya kehilangan Bitcoin saya. Jumlahnya lumayan besar, namun tentunya saya nggak kasih tahu angkanya berapa, tapi bisa saya katakan cukup besar. Singkat cerita, memang saya awalnya nggak sadar, nggak tahu bahwa memang Bitcoin saya diretas karena nggak ada notifikasi apapun yang saya dapatkan. Saya sendiri juga nggak yakin, ini sebenarnya notifikasinya sebenarnya ada, kemudian sudah dimatikan, ataukah memang notifikasinya memang sama sekali nggak ada. Jadi di sini ada satu hal yang saya ragu sendiri. Jadi intinya saya nggak tahu nih, nggak ada notifikasi apapun. Namun mungkin Sobat Pintar yang sudah ikut saya sejak lama, Sobat Pintar sudah tahu nih, bahwa saya sendiri rutin untuk mereview pengeluaran dan pemasukan saya sendiri, juga termasuk aset-aset saya. Jadi saya akan melakukan audit di setiap akhir bulannya. Dan saya ketahuinya adalah ketika saya mengaudit aset kripto saya. Di sana saya baru mengetahui bahwa Bitcoin saya diretas. Ya, itu ketahuannya kira-kira setelah 2 atau 3 minggu setelah kejadiannya. Jadi bisa dikatakan sudah cukup telat. Lalu mungkin ada sebagian Sobat Pintar yang nanya nih, Chris, jadi kamu udah pakai password belum? Kamu udah pakai biometrik belum? HP-nya ada di kunci belum? Dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali cara mengamankan dari dompetnya. Memang saya sudah pakai semuanya, namun sayangnya memang ya apa boleh dikata. Mungkin ada yang kebobolan. Setelah coba duduk, pikir panjang, coba pikirkan kronologis di tanggal-tanggal dekat dengan tanggal kejadian, akhirnya saya coba berpikir lagi mungkin ada satu kemungkinan ataupun satu action yang saya lakukan yang akhirnya menyebabkan kehilangan ini. Tapi ini masih kecurigaan. Ini masih belum kepastian. Jadi waktu itu saya melakukan salah satu pekerjaan saya. Jadi pekerjaan di kantor saya. Kemudian di pekerjaan tersebut ada berhubungan dengan kripto. Lalu saya install yang namanya tesnet bitcoin ataupun yang sejenisnya. Jadi itu adalah wallet dummy. Dan memang waktu itu di benak saya, aplikasi yang sudah ada di playstore ataupun di appstore, anggapannya adalah aplikasi yang sudah lulus audit sehingga saya anggap sebagai aplikasi yang aman. Ternyata saya keliru. Jadi istilahnya yang saya lakukan adalah modal percaya. Memang bodoh. Jadi ini adalah kecurigaan saya yang paling besar dari asal-muasal kejadiannya. Karena sebelum-sebelumnya saya biasanya nggak ada instalasi aplikasi apapun. Namun di saat itu saya instalasi aplikasi tersebut dan memang akhirnya kejadian. Dan memang waktunya bisa dikatakan cukup berdekatan. Apakah memang benar dikarenakan aplikasi itu? Jujur saya nggak tahu. Karena memang kadang-kadang kita install aplikasi, kita pencet link ini, link itu, buka attachment ini, attachment itu, kita nggak sadar. Makanya kenapa kemarin saya himbau untuk simpan di hardware wallet yang benar-benar terpisah. Namun di sini saya ingin Sobat Pintar supaya nggak keliru juga, di sini saya juga nggak menyalakan playstore ataupun appstore. Di sini tentunya ini adalah murni salah saya sendiri. Yaitu salah di mana saya tidak menyadari apa yang saya lakukan dari handphone saya sendiri. Dikarenakan ya kadang-kadang kita ketika menginstall aplikasi, kita mengeklik link tertentu, ya kita nggak tahu nih. Dan juga di sana saya tidak memisahkan antara HP operasional saya dan juga wallet saya sendiri. Yang mana itu adalah salah besar. Alangkah lebih baik memang selalu dipisah kedua hal tersebut. Kecuali misalnya Sobat Pintar punya HP lama, kemudian menggunakan HP lamanya sebagai wallet, dan HP lama tersebut disimpan secara offline, mungkin ini bisa menjadi solusi untuk pemisahan tersebut. Namun balik lagi, karena HP tersebut bisa diinstall aplikasi ini, aplikasi itu, ya mungkin kita nggak sadar, ini juga bisa menjadi celah keamanan. Dan tentunya mungkin simpan di HP bisa saja jadi lebih mahal daripada simpan di hardware wallet. Jadi alangkah lebih baik kalau memang kita simpan langsung secara terpisah di hardware wallet. Dan selama perangkat kita itu ada koneksinya, baik USB, Wi-Fi, NSC, Bluetooth, maka ini tentunya adalah celah keamanan, dikarenakan tidak dapat dimatikan secara hardware, ataupun secara software. Memang kadang-kadang kita bisa matikan secara software, namun tentunya kadang-kadang ini juga bisa dihidupkan kembali oleh para peretas. Apalagi kalau mereka punya akses ke perangkatnya ini. Jadi dari kejadian ini, apa yang bisa kita pelajari? Dari kejadian seperti ini, bisa saya katakan, kalau misalnya Sobat Pintar hendak simpan aset kripto, alangkah lebih baik paling nggak dipisah dari HP operasionalnya. Agar kalau memang ternyata kita salah ngeklik nih, salah pencet nih, ada ketempelan nih ke HP kita, maka aset kita tetap aman, dikarenakan aset kita terpisah. Dan yang kedua, kalau memang kita mau simpan di HP yang terpisah, pastikan HP tersebut sudah di factory reset dulu, sudah dibersihkan semuanya, kemudian dari aplikasinya hanya diinstal aplikasi wallet saja. Kemudian aplikasi tersebut, ataupun HP tersebut, dijadikan offline. Diputuskan dari segala koneksi apapun. Dan yang terakhir, alangkah lebih baik, memang kalau disimpan di wallet yang terpisah, yang memang kerjanya hanya untuk simpan aset kita. Dikarenakan itu akan jauh lebih aman dan terdedikasi. Kesimpulannya memang simpan di HP, kadang memang lebih mudah, dan kadang-kadang bisa lebih murah. Namun tentunya ada risiko seperti yang tadi saya katakan, misalnya salah pencet, salah klik, ada install aplikasi tertentu, ada download attachment tertentu, dan sebagainya. Sehingga ini bisa ngebuat adanya celah keamanan yang tidak bisa kita hindari. Dan tentunya paling baik adalah melakukan penyimpanan sesuai dengan tujuan, dikarenakan memang penyimpanan dengan cara tertentu, ini nggak efektif dan nggak efisien untuk sebagian tujuan, ataupun sebagian kebutuhan. Jadi pastikan kita sudah cocokkan cara penyimpanan kita dengan kebutuhan dan penggunaan aset kita ini. Jadi itu saja episode hari ini mengenai kronologisnya dan juga cara Sobat Pintar bisa menghindari kejadian yang sama di masa mendatang. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye. Terima kasih sudah menonton!